Pemirsa Ketua Presidium IPW Neta Saputrapani meninggal dunia setelah mendapat perawatan akibat terpapar COVID-19 di Rumah Sakit di Kota Bekasi, Jawa Barat. Inilah proses pemakaman Ketua Presidium IPW Neta Saputrapani di Tempat Pemakaman Umum Pendurinan Mustika Jaya Kota Bekasi pada Rabu sore. Sejumlah keluarga dan kerabat serta tetangga almarhum pun ikut mengantarkan prosesi pemakaman Neta Espane. Bahkan anak korban pun tidak kuasa menahan tangis melepas kepergian orang tua yang dicintainya. Proses pemakaman ini hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat karena dilakukan dengan protokol pemakaman pasien COVID-19. Pria kelahiran Medan 18 Agustus 1964 ini meninggal setelah dirawat selama 11 hari di Rumah Sakit Mitra Kota Bekasi setelah terpapar COVID-19. Mantan jurnalis dan aktivis ini dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di TPU Pedurinan Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut pihak keluarga, Neta terpapar COVID-19 pada awal Juli lalu dan mendapat perawatan di rumah sakit. Namun kondisinya terus memburuk hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhir, sekitar pukul 10.40 Rabu pagi. Neta Espane mengawali karirnya sebagai jurnalis di Surat Kabar Merdeka Jakarta. Dan sempat menjabat sebagai wakil pimpinan redaksi Surat Kabar Jakarta. Ia menjabat sebagai ketua presidium IPW, sebuah lembaga saudara masyarakat pemantau kinerja kepolisian sejak 2004 hingga akhir hayatnya. Neta Espane wafat dalam usia 56 tahun, meninggalkan seorang istri, tiga orang anak, dan seorang cucu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainyus, melaporkan. Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainyus, melaporkan. Terima kasih.